Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tafsir Rahmah. Kali ini kita akan merenungi salah satu kisah agum dalam sejarah Islam, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah yang mengandung banyak pelajaran berharga tentang ketauhidan, ketaatan, dan pemorbanan. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dan merenungkan setiap hikmah yang terkandung di dalamnya. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah salah satu Nabi besar yang diutus oleh Allah SWT untuk membawa umat manusia kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan berhala. Beliau dikenal sebagai Halilullah, yaitu Kekasih Allah, karena ketaatannya yang luar biasa kepada Sam Pencipta. Namun, sebelum kita masuk ke dalam inti kisahnya, mari kita lihat latar belakang kehidupannya yang penuh dengan tantangan. Ibrahim alaihi salam lahir di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi oleh penyembahan berhala. Bahkan, ayahnya sendiri, Azhar, adalah seorang pembuat patung berhala. Sejak kecil, Ibrahim sudah merasa ada yang salah dengan kebiasaan masyarakatnya. Bagaimana mungkin, patung-patung yang dibuat oleh tanan manusia, yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, bahkan tidak bisa bergerak, dianggap sebagai Tuhan. Ibrahim, ayah, kenapa kita menyembah patung-patung ini? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah mereka bisa memberi kita reseki? Pertanyaan ini menjadi titik awal dari perjalanan spiritual Ibrahim alaihi salam, yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Namun, pertanyaan itu tidak disambut baik oleh ayahnya dan masyarakat sekitarnya. Mereka menganggap Ibrahim hanyalah anak muda yang belum memahami tradisi dan adat istiadat yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Tetapi, Ibrahim tidak berhenti di situ. Beliau terus mencari kebenaran. Dalam pencariannya, Ibrahim mulai merenungkan alam semesta. Suatu malam, ketika melihat bintang-bintang yang bersinar terang di langit, ia berpikir, mungkin inilah Tuhan yang sesungguhnya. Namun, ketika bintang-bintang itu menghilang di waktu pagi, Ibrahim sadar bahwa Tuhan yang sesungguhnya tidak mungkin hilang begitu saja. Ibrahim, aku tidak menyembah yang terbenam. Tuhan yang sesungguhnya pasti lebih besar dari ini. Demikian juga ketika ia melihat bulan dan matahari. Ketika mereka terbit dan tenggelam, Ibrahim semakin yakin bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah pencipta segala sesuatu di langit dan bumi, yang tidak pernah hilang, yang maha kekal. Akhirnya, Ibrahim menemukan kebenaran yang dicari-carinya. Ia berkata dengan penuh keyakinan, Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dengan ikhlas, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Keyakinan ini menantarkan Ibrahim kepada ujian yang besar, karena ia harus berhadapan langsung dengan pemuasa yang zalim, Raja Namrud, yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Raja Namrud, yang merasa teranjam oleh ajaran Tauhid yang disebarkan oleh Ibrahim, memerintahkan agar Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Api yang dinyalakan selama berhari-hari, hanya untuk membakar satu orang yang berani menentangnya. Tapi, dengan penuh keyakinan, Ibrahim memucapkan doa yang kelak menjadi terkenal di kalangan umat Islam, Hasbiyallahu la'ilaha ilahuwa. Alaika tawakal tu'ahu warabu arsil ashin. Cukuplah Allah menjadi penolongku, tidak ada Tuhan selain dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan dia adalah Tuhan yang memiliki arsian agung. Dan keajaiban pun terjadi. Dengan izin Allah, api yang seharusnya membakar Ibrahim, justru menjadi dingin dan membawa keselamatan baginya. Raja Namrud dan pengikutnya terkejut melihat Ibrahim keluar dari api tanpa sedikitpun luka. Peristiwa ini menjadi bukti nyata kebesaran Allah dan keimanan Ibrahim yang tak tergoyahkan. Tapi ujian terbesar Ibrahim alaihi salam belum berakhir. Setelah diberikan keturunan di usia yang sudah lanjut, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, Ibrahim mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat berat. Allah memerintahkannya untuk menyembeli putranya sendiri, Ismail, sebagai bentuk ketaatan mutlak kepadanya. Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelimu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, bayangkan betapa beratnya ujian ini. Namun, Nabi Ismail, yang juga penuh keimanan, dengan tenang menjawab, Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dengan hati yang penuh kepasrahan kepada Allah, Ibrahim membawa Ismail ke tempat yang telah ditentukan. Tetapi, sebelum pisau itu menyentuh leher Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala, menggantinya dengan seekor domba, dan Ismail selamat. Kisah pemorbanan ini menjadi salah satu momen terpenting dalam sejarah Islam, yang hingga kini, kita peringati setiap tahun dalam bentuk ibadah kurban. Pelajaran dari kisah ini adalah tentang ketaatan mutlak kepada Allah, betapapun beratnya ujian yang diberikan kepada kita. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam penuh dengan hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Dari beliau, kita belajar tentang pentingnya ketauhidan, yaitu hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Kita juga belajar tentang ketaatan dan pemorbanan yang luar biasa, bahwa dalam hidup ini, kita harus selalu siap untuk memorbankan apapun demi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kita belajar tentang kepercayaan dan keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Allah, bahwa jika kita berserah diri sepenuhnya kepadanya, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Demikianlah kisah dan hikmah dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang Nabi yang penuh dengan keimanan dan pemorbanan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendengarkan, kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.